Untuk mengantisipasi peredaran narkotika, Polda Jambi kembali melakukan razia di Terminal Alam Barajo. Dua ekor anjing pelacak dari unit polisi Satwal Ditsamapta Polda Jambi diturunkan untuk memeriksa barang bawaan penumpang. Guna mengantisipasi peredaran narkotika di Provinsi Jambi, Polda Jambi melakukan razia di Terminal Alam Barajo pada Kamis 8 September 2022. Dua ekor anjing pelacak dari unit K-9 Direkturat Samapta Polda Jambi diturunkan. Polisi memeriksa satu persatu bus dan mobil angkutan barang yang akan berangkat dan tiba di Terminal. Pemilihan lokasi Terminal ini dilakukan karena wilayah Terminal merupakan transit barang dan penumpang. Petugas dan anjing pelacak melakukan penyisiran di setiap sudut bus dan bagasi bus untuk melacak barang bukti narkotika yang dibawa penumpang. Kanit Satwa Ditsamapta Polda Jambi AKP Ebon Antoni Lingga mengatakan razia tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di tempat keramaian, seperti Terminal, Bandara, Tempat Hiburan Malam dan Sualayan, dalam mengantisipasi peredaran gelap narkotika. Tujuannya agar memberantas modus-modus bandar dan kurir narkotika dalam mengedarkan ke wilayah Provinsi Jambi. Kesentulan target patroli kita adalah di Terminal Alam Barajo. Kita untuk mencegah dengan adanya kehadiran kita, mungkin pelaku-pelaku ataupun pendahat yang berkaitan dengan narkoba, mungkin jadi mengurungkan niatnya. Kita selalu rutin melaksanakan dan kita melaksanakan patroli rutin dan memeriksa bus-bus yang lewat. Sementara itu ditambahkan oleh Dir Samapta Polda Jambi, Kompos Pol Yohanes bahwa ada tiga tempat objek vital yang menjadi sasaran operasi dalam menurunkan anjing kainai, seperti pintu masuk transportasi, bandara, terminal, dan pelabuhan. Anjing pelacak bernama Yurke dan Roki ini merupakan anjing yang dilatih secara khusus di unit polisi Satwa Direkturat Samapta Polda Jambi. Ada tiga lokasi yang harus kita selalu cek, kita sambangi, dan kita lakukan kesiapan dadah-dadah. Di areal perairan, kita akan bisa melihat menyusuri Sungai Batangari, di daerah Tanjab Timur, di daerah Tanjab Tarjabar, yang punya areal pelabuhan laut, kemudian yang pelabuhan udara, kita punya pelabuhan di kota, kemudian pelabuhan di muara bungo, dan yang terakhir pelabuhan udara di kerinci atau depati parbu. Dan untuk yang di darat, tentunya kita akan mulai melacak dari areal-areal wilayah yang dikatakan wilayah tertutup atau jalan-jalan tikus. Kita akan memulai di daerah-daerah perbatasan, mulai daerah Jambi berbatasan dengan Riau, Jambi berbatasan dengan Palembang, Jambi berbatasan dengan wilayah-wilayah yang lain. Terima kasih telah menonton!